Terima kasih Saya akan mengupload overhaul ini mulai dari awal dan sampai dengan terpasang sampai jalan kembali Tetapi ada beberapa episode karena ini panjang Maka kita akan bikin mulai dari episode pertama pembongkaran sampai dengan jalan dia kembali Jadi ini sebagai bahan buat para calon injenir di kapal Jadi bisa melihat bagaimana generator atau mesin katerpillar ini dibongkar Terima kasih selamat menyaksikan bagian yang pertama Selamat menyaksikan Ini dibongkar Di start dari atas ya tentunya pipa-pipa bahan bakar Dan roker arm Injektor atau nozzle Itu dicabut mulai dari atas termasuk after cooler Kita cabut satu per satu Inilah generator yang lagi jalan Dan yang nomor dua ini Lagi di overhaul Jadi dicopot mulai dari atas ke bawah Dibuka satu-satu mulai dari bahan bakar Roker arm Sampai dengan turbo Pompa-pompa Semua dibuka satu-satu Jadi selama pembongkaran overhaul atau overhaul ini Saya akan memperlihatkan video Mulai dari atas sampai dengan bawah Dari rocker arm sampai dengan bed plate atau cylinder head Sampai dengan keran shaft yang diangkat Ini rusak karena kemasukan air Terjadi kompresi sehingga Keran shaft Connecting root Menyentuh Daripada blok Dan Terjadilah kerusakan seperti yang Sedara lihat Dan Akan Diganti dengan blok yang baru Jadi semua Spare part yang rusak akan diganti Termasuk blok Pergantian juga keran shaft Injection pump Juga akan dikalibrasi Dicek Dan Kita akan Lihat Nah ini Sudah terbuka Turbonya sudah diturunkan Turbo sudah diangkat Filter Sudah dicopot turbonya Selinder headnya juga sudah diturunkan Setelah dibongkar Injection pumpnya juga sudah diturunkan Nah itulah Nah beginilah penampakan Kalau selinder headnya sama turbonya sudah di Lepas Dan ini adalah selinder headnya Kita bisa melihat Ada seperti garam Dan kita lihat juga ini Blok yang hancur Karena kena connecting root Karena Kemasukan air dalam selinder Jadi sangat berbahaya Karena air tidak bisa di Kompresikan Untung tidak ada orang Sewaktu Kejadian ini Makanya Ya bersyukur Kalau mesin ini kan bisa diganti Tapi kalau nyawa orang Itu yang lebih utama Jadi penyebabnya ini Air masuk ke dalam Kompresi dan Air tidak bisa dikompresikan Kemudian Tentunya Connection rootnya Bengkok Dan Menyentuh blok Nah ini adalah Selinder head yang sebelah kiri Jadi 3412 ini Artinya 12 selinder ya Dan Kiri kanan 6 selinder kiri 6 selinder kanan Kita sudah Membuka juga Roda Gila Atau flywheelnya Termasuk Dengan after Keluarnya juga Sudah Dibongkar semua Sudah Bongkar semua Dan Ini Roda gilanya Atau flywheel Sedang dalam proses Dicopot Atau dikeluarkan Dan kita Turunkan Ke tempat Yang lain Iya Jadi Lihat Selinder Tiap selinder Ada kemasukan Jadi air garam Sudah menjadi garam Ini ya Jadi ada air laut Yang masuk Mungkin campur Dengan Kuler Terjadi Kuler bocor Dan Bercampur Dan Kemudian Terjadilah Seperti ini Jadi ini Di Overhaul Oleh Kontraktor Dan kita Akan Memvideo Mulai dari Dari awal Sampai Dengan hidup Kembali Tapi kita Membuat Dengan Beberapa Episode Karena Kalau Satu episode Rasanya Tidak Muat Tapi begitu Panjang ya Jadi kita Bikin beberapa Episode Setiap episode 8 atau 10 Menit Cukup Jadi Supaya Juga Tidak Kepanjangan Untuk Menonton Dan Dipahami Gitu Nanti Kalau Membongkarnya Ini kan Gampang Nanti Kalau Kepada Penyetelannya Nanti Kita Akan Ambil Video Sampai Dengan hidup Kepanjangan Seperti Generator Yang Bisa Banyak Gitu Nah Ini Slipple Head Parah Air Jadi Ini Masih Proses Pemukaran Jadi Kita Bisa Lihat Juga Kedalam Ini Lihat Waduh Connecting Root Blok Juga Hancur Di Dalam Piston Juga Cranshaft Connecting Root Sudah Patah Jadi Tidak Ada Masalah Yang Penting Engineer Selamat Tidak Ada Yang Cederah Itu Aja Yang Disukuri Karena Kalau Mesin Ini Gampang Ya Nanti Kita Lanjut Dengan Episode Yang Kedua Pokoknya Buat Taruna Semoga Bermanfaat